Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Bagi Anda yang sering nonton video saya, pasti hafal tinggi saya 177 cm dan lihat saya tenggelam Bahkan kalau saya kesini udah gak kelihatan lagi sama mobilnya, karena ini mobilnya besar sekali Ini adalah Ford F-150 Raptor milik Evans Motor yang saya diizinkan untuk membawanya mengetesnya dalam jarak yang lumayan panjang dan merasakan impresi dari monster double cabin ini dan di video ini kita akan lihat apa saja detailnya, apa yang membuat F-150 Raptor ini spesial dan tentunya akan membawa jalan untuk memberitahu ke Anda bagaimana impresi berkendara mobil ini ya ini adalah mobil dari Evans Motor yang pertama kali saya bawa keluar untuk di review, karena Anda juga karena pada saat saya bikin video gerebek Evans Motor importer umum yang paling legendaris mobil ini menjadi yang paling banyak di request untuk saya review, yaudah langsung saya bawa dan gak ada yang bisa menampilkan penampilannya yang super gagah, super keren karena mobil ini memang sangat besar lebarnya itu 2 meter lebih jika menghitung spion kemudian wheelbase nya hampir 4 meter kemudian panjang keseluruhan mobil ini hampir 6 meter artinya ini lebih panjang dari S-Class kemudian ini tinggi mobil ini sekitar hampir 2 meter artinya mobil ini juga lebih tinggi dari semua double cabin dan SUV ladder frame yang dijual di Indonesia dan mobil ini bobotnya lebih dari 2,5 ton jadi mobil ini sangat-sangat besar tapi yang membuat mobil ini spesial bukan hanya besarnya tapi ini adalah Ford F-150 Raptor jadi ini adalah varian yang tinggi dari F-150 kalau Anda tahu di Jeep itu ada yang varian Rubicon nah ini seperti Rubicon nya lah jadi Raptor ini bukan hanya tampilannya yang dibikin lebih keren tapi kemampuan off-road nya dan fitur-fiturnya adalah yang terlengkap yang bisa diberikan Ford ke double cabin mereka kita menyebutnya di sini double cabin kalau di Amerika Serikat tempat mobil ini berasal mobil seperti ini disebut sebagai truck truck gitu ya jadi bukan double cabin tapi gak apa-apa kita di sini di Indonesia dan sekarang kita lihat detailnya wow ini catnya dulu ya ini catnya aslinya sebenarnya bukan doff jadi ini di wrapping doff tapi warna aslinya sama seperti stikernya tapi glossy tapi di doff kayak gini jauh lebih keren dibandingkan glossy ini pas sekali dengan karakteristik mobilnya serta yang tidak bisa ditampik kerennya adalah tulisan Ford yang memanjang dari kiri ke kanan dari ujung grill ke ujung grill dan ini akan menjadi signature dari mobil ini sampai-sampai banyak pemilik Ford Ranger juga membuat memodifikasi ala Raptor seperti ini tapi ya ini yang aslinya Raptor aslinya oke kita balik lagi ke detailnya ini lampu LED-nya keren sekali gagah dan lekukan-lekukannya ini benar-benar keren nah yang unik mobil ini ada lampu 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 kuning disini ini adalah memang standar regulasi dari pemerintah Amerika Serikat untuk mobil-mobil besar untuk F150 yang biasa ini lampunya itu tidak sebanyak ini tapi karena ini dimensinya lebih besar jadi harus ada lampu kuning tambahan tapi ini diintegrasikan ke dalam grill seperti ini jadi keren sekarang kita lihat sampingnya ban ini kelihatannya aja kecil velgnya karena mobilnya sangat besar ini bannya adalah velg 17 inci dan ini seakan-akan bit lock tapi sebenarnya tidak tidak berfungsi sebagai bit lock karena bit lock itu atau dua lempengan besi yang menjepit ban supaya pada saat off-road itu lebih anti-kempes walaupun tekanan bannya dikurangi tapi ini bit lock ready jadi dia siap untuk menjadi bit lock sungguhan karena kalau bit lock yang asli maksudnya bit lock yang berfungsi normal itu kalau tidak salah itu ilegal untuk digunakan di jalan raya kecuali dengan izin khusus jadi ini seakan-akan seperti bit lock tapi ini keren sekali velgnya 17 inci dan bannya ini ukurannya 315 315 mm 70 R17 suspensi untuk Raptor juga ini suspensinya sudah dari Fox di depan dan di belakang kemudian kita lihat bagian sini ini spionnya ada sennya dan ini yang keren footstepnya kokoh dan ini catnya cat hitam doff yang kasar terus disini ada sticker Raptor dan sticker Raptor ini juga berkontur jadi keren sekali serta di belakang juga ini ada shockbreaker dari Fox juga dan ini unik karena yang kiri dan yang kanan itu berada di sisi yang berlawanan dan suspensi mobil ini diklaim oleh Ford sangat nyaman tapi saya agak ragu tapi nanti kita coba aja karena ini pair daun ini belum pair spiral ini masih pair daun tapi dengan shockbreaker dari Fox lihat ini ini bugnya aja seleher saya tinggi sekali dan ini gak standar ya jadi ini satu-satunya yang dimodifikasi oleh pemilik sebelumnya jadi diberikan tutup supaya menghindari mungkin anak-anak sekolah naik ke sini atau untuk menjaga privacy barang-barang yang diletakkan di sini dan untuk membukanya kita bisa dari tuas ini atau ini double cabin tapi bisa dibuka dari sini dari kunci dan ini besar sekali bagasinya jadi kalau mau pergi kemana-mana ini bisa banyak sekali yang dimuat di sini dan terus mungkin anda berpikir terus kalau mau mau naruh barang-barang gimana mesti manjat dong ini manjatnya lumayan susah mungkin manjatnya harus seperti ini baru ke atas gini dan itu gak mudah buat banyak orang Ford memikirkan solusinya solusinya adalah tombol ini apa ini ada tangga ada tangga nah ini udah cukup mudah sebenarnya buat naik tapi Ford tahu mungkin bahwa pembeli dari F150 Raptor ini adalah masyarakat kelas atas yang ingin kemudahan lagi masih disediakan ini ada pegangan jadi anda bisa oh mau nonton apa disini atau anda mau menata barang-barang anda bisa karena ini ada pegangannya ini simple tapi sangat berguna dan ini baru satu-satunya double cabin yang saya lihat memiliki fitur seperti ini ini fitur sederhana yang harusnya ada di semua double cabin oke ini kita masukkan lagi seperti ini tinggal dorong dan rapatkan ini udah deh tinggal ditutup lagi nah yang tadi saya belum sebut membukanya ini juga ini apa soft opening ya tuh jadi halus gitu gak langsung gubrat ada satu hal yang keren lagi di bagian luar mobil ini jadi mobil ini sudah pakai smart kiles entry dan dia bisa menyalakan mesin dari kunci dia nyala kalau saya mau matikan tinggal saya matikan lagi seperti ini oke mungkin anda bilang ah itu kan di Honda Civic terbaru juga udah ada bahkan di Honda BR-V saya juga udah ada oke tapi yang gak ada yang ini apa ini ini memungkinkan anda untuk akses masuk ke dalam mobil hanya dengan menekan tombol kombinasi jadi anda masukkan pin kombinasinya anda tidak perlu membawa kunci mobil langsung bisa terbuka dan anda langsung bisa bawa dan pinnya itu bisa anda ubah-ubah melalui layar di tengahnya keren banget kan jadi ini kayak mau masuk kantor pakai pin pakai tombol pin disini cuman sayangnya saya kemarin gak nanya kodenya berapa dan saya gak mau coba-coba tapi saya udah lihat reviewnya di luar ternyata ini emang buat membuka mobil dengan kode oke eh sebelum kita masuk ke dalam kita lihat dulu mesinnya karena Ford F150 Raptor ini salah satu yang keunggulannya ini udah generasi ketiga Raptor kalau gak salah itu adalah mesinnya yang paling bertenaga diantara jajaran F150 lainnya uh berat oh tapi ada sistem pegasnya jadi gampang wah ini kalau tingginya di bawah saya susah banget nih nutup laginya nih karena ini saya aja bisa bersandar di grillnya nah ini mesinnya mengecil dari generasi sebelumnya by the way ini generasi yang ini itu dari 2017 udah keluar tapi mobil ini tahun 2020 nah pada saat 2017 keluar sempet orang-orang itu kecewa karena mesinnya turun kapasitasnya tadinya tuh ada yang 5000an cc ada yang 6000an cc V8 tiba-tiba sekarang jadi 3500 cc V6 tapi bedanya sama sebelumnya sekarang dilengkapi dengan dua buah turbo jadi tenaganya meningkat dari sebelumnya ini totalnya mesin 3500 cc V6 turbo itu bisa menghasilkan 450 hp dan 691 newton meter 0 sampai 100 km per jam klaim dari Ford 5,3 detik 5,3 detik itu artinya seji ari-aris sepuluh seji ari-aris bisa dilindes sekali sama ini jadi ini mesin yang luar biasa bertenaga walaupun kapasitasnya kecil dan istimewanya lagi mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang atau ke empat roda karena ada selektornya melalui transmisi otomatis oh bukan bukan 6 speed 7 speed bukan 8 bukan 9 kurang 10 speed 10 aduh ini susah banget ini disini gak ada tangga ya maksudnya ada tangga lagi disini ah untung nyampe luarnya istimewa dalamnya juga istimewa kita lihat dalamnya lihat ini double cabin apa yang selega ini dan ini lantainya rata flat floor karena mobil ini saking tingginya jadi as roda as roda pun tidak mengganggu kabin sama sekali ini ini lega sekali headroom oke lah tapi masih gak mentok sama sekali ya posisi duduk memang agak tegak ya karena ini sebuah double cabin tapi ini wah ini bisa berselonjor dan ini tiga orang bisa disini yang di bangku tengah juga masih cukup nyaman tapi kalau gak ada orang di bangku tengah ini bisa jadi armrest ada cup holdersnya terus segala jenis listrik ada disini disini ada USB slot 2 kemudian ada 12 volt dan ada listrik rumah eh sorry listrik rumah tapi memang colokannya untuk colokan Amerika Serikat jadi kalau Anda mau menggunakan ini harus pakai adapter ada 2 buah slot AC disini ada pemanas kursi juga 2 buah dan ternyata ada ini setengah jalan kita harus pencet lagi ada panoramic roof di sebuah double cabin saking panjangnya topnya mobil ini sampai bisa muat panoramic roof ini bener-bener gak ada berasa sempitnya sama sekali ini bisa duduk santai ini di belakang sebuah double cabin disini ada duduk tangan disini ada lampunya lampunya juga putih LED ada carbon fiber disini karena ini adalah trim yang paling tinggi dan seatbeltnya itu 3 titik untuk 3 penumpang di belakang oh ada satu lagi yang keren ini adalah jendela ini apa jendela belakang yang ini bisa dibuka tapi bukanya gak pasal gak usah manual bukanya disini aja gak tau mesinnya dimana tiba-tiba bisa ngebuka aja atau jendelanya dan ini berfungsi buat mungkin motret ke belakang atau mendengarkan suara raungan mesinnya karena walaupun hanya V6 tapi mesin ini memiliki suara yang cukup cukup asik nah sekarang kita dengerin suara mesinnya sambil saya pindah ke depan wah ini gagah sekali ya naik mobil tuh naik ke dalam tuh nginjek footstep dulu lega dalamnya tapi sebelum saya mereview dalamnya kita dengerin dulu suara mesin 3500 cc V6 turbo nya emang suaranya gak berisik ya tapi ada ada sedikit raungan V6 nya dan pada saat saya berjalan dengan mobil ini tuh itu lebih kedengeran suaranya tapi ini juga udah ya tapi memang harus diakui tidak seasik suara V8 mungkin itu kenapa banyak publik dari Amerika itu kecewa dengan mobil ini tapi ya karena tuntutan global mesin mengecil dilengkapi dengan turbo minimal ini masih V6 dan masih ada suaranya oke ini kabinnya saya bingung mulai dari mana karena sangat lengkap oke kita mulai dari dimensinya dulu ini besar sekali yang ada disini ini bisa muat banyak sekali barang dan ada STNK nya dong pajaknya adalah 53 juta rupiah 620 ribu artinya mobil ini sebenarnya masih dinilai oleh negara mungkin di kisaran 3,5 miliar rupiah makanya mobil ini dijual segar-regar 2,9 artinya sebenarnya nilainya masih di bawah perkiraan dari negara AC udah digital dual zone biasa aja gak ada yang istimewa dengan AC nya dan disini ada slot 12 volt dan listrik rumah juga dan di bawah sini ada USB USB slot ada 2 buah dan disini ada material serat karbon ada material serat karbon tapi sayangnya material yang di shifter nya ini ini palsu serat karbon palsu kenapa gak disamain aja tapi anyway ini megangnya sih gagah sekali megangnya wah berasa besar sekali karena mobil ini juga besar terus banyak tombol-tombol unik disini oke kita mulai dari atas atas ini adalah tombol auto start stop oke itu biasa dan ini ada tombol kamera kamera ini ada kamera depan kamera belakang kamera 360 kemudian disini ada ini semacam crawling lah jadi untuk merayap ini cruise control untuk jalan rusak jadi kalau jalannya rusak udah setel aja cruise control mungkin mobil akan merayap ngerem sendiri ngegas sendiri dan anda tinggal nyetir aja disini ada untuk stability control nah ini adalah selektor untuk two wheel drive dan four wheel drive nya ini ada 2H untuk two wheel drive ada 4A artinya automatic jadi dia normalnya two wheel drive tapi begitu dibutuhkan ada slip dia akan ke four wheel drive kemudian ada 4H dan ada 4L untuk low range jadi untuk medan yang sangat berat dan di belakangnya ini eh di bawahnya ini ada trailer backup jadi mobil ini dirancang di Amerika Serikat untuk membawa trailer dan membawa trailer itu sulit kenapa? karena kalau kita mau mundur itu trailer itu bergerak berlawanan dengan mobil nah ini akan memudahkan gimana caranya? ketika anda punya trailer pada saat anda membeli mobil ini anda akan mendapatkan dua buah stiker atau ya stiker sederhana sih tapi stiker itu ditempel di pojok dari trailernya dan kamera di belakang akan membaca stiker tersebut dan anda bisa bermanuver mundur sambil belak hanya dari sini nanti biar mobilnya yang nyetir sendiri anda oh mau ke kanan parkir kanan yaudah tinggal pencet kanan sambil mundur nanti dia yang akan mengatur trailernya canggih sekali dan ini untuk merilis trailernya dan ada apa lagi disini? disini ada entertainment system dan entertainment systemnya ini sudah bisa Apple CarPlay juga kemudian di steer ini ada cruise control dan cruise controlnya adaptif sudah adaptif cruise control kemudian disini ada mode steering jadi steering itu bisa di comfort normal dan sport jadi anda bisa memilih beratnya kemudian ada kontrol audio dan pengontrolan untuk MID nah disini juga ada mode plus dan mode minus mode plus dan mode minus itu adalah ini apa untuk mode berkendara jadi mode-nya ada macam-macam nih ada untuk off-road ada untuk on-road kemudian juga ada untuk towing ada sport ada normal ada deep snow sand lengkap sekali mode berkendara di mobil ini kemudian disini ada land departure warning juga with intervention jadi kalau anda klik dia akan mengembalikan mobil ke arah yang benar kalau misalnya terjadi keluar jalur tanpa sengaja jadi mobil ini lengkap sekali dan kalau mobil ini masih dirasa kurang lengkap Ford menyediakan ada 6 buah AUX jadi anda bisa menambahkan aksesoris dan nanti menyambung di tempat AUX-nya itu dan untuk mengaktifanya anda gak perlu pakai switch-switch baru yang akan terlihat di lag di mobil anda tinggal aktifkan lewat switch AUX 1 sampai AUX 6 siapa tahu anda mau bikin lampu tambahan berbicara lampu ini mobil lampunya banyak sekali ada lampu depan ada lampu yang menyorot ke belakang dan ada lampu yang menyorot ke samping ini kontrolnya dari sini ini untuk lampu menyorot ke samping dan ini untuk lampu menyorot ke kanan itu lampunya dari spionnya jadi anda bisa melihat keadaan sekitar kalau misalnya itu zombie mode dibilangnya jadi kalau anda sendirian tengah hutan gelap anda bisa nyalakan lampu dan sekeliling mobil itu terang bukan hanya depannya aja terus abis itu ini juga di menu-menunya banyak sekali yang bisa dilihat di menu digitalnya termasuk yang paling saya suka itu ada measurements jadi di measurements ini sampai ada manifold temperatur ada transmission temperatur vacuum boost voltage engine oil temperatur semuanya lengkap di sini silinder head temperatur juga ada inlet head bahkan air fuel ratio juga ada di mobil ini ada pedal shift juga padahal ini sebuah double cabin tapi dilengkapi dengan pedal shift yang sangat berkualitas juga materialnya dan bicara material ini materialnya bukan material yang mewah tapi ini material yang durable jadi ada paduan yang plastik keras dan ada soft panel tapi semuanya kelihatan sangat durable dan satu lagi di sini ada tulisan BNO ini kalau gak salah Bang & Olufsen jadi ini audionya sudah audio yang premium cuman yang aneh adalah ini kecil sekali glove box yang ini useless lah hampir gak bisa digunakan untuk apa-apa tapi yang lainnya untungnya besar di sini juga besar kemudian di pintu ada dua tingkat penyimpanan dan kursi juga sudah elektrik rem parkir elektrik kursinya bahkan dengan memori dan bukaan pintunya yang keren bukaan pintunya itu terletak dibalik tuas pintu jadi seperti ini ah masih ada lagi tombol-tombol di sini oke ini tombol buat tirai panoramic roof-nya kemudian ini oke di sini terus oh membuka sunroof-nya di sini wih masih bisa dibuka juga sunroof-nya terus ada lampu baca kiri kanan nah ini juga ada lampu switch buat menyalakan lampu pada saat kita mau turun jadi tergantung pintu kalau pintu dibuka dia nyala dan ketika kita duduk di sini ini berasa gagah kita berasa nyetir dari tingkat 2 tinggi sekali oke gimana kalau langsung kita jalan oh ada satu yang hampir kelupa ini ya nyetel setirnya kan elektrik ya bisa naik bisa turun tilt bisa teleskopik tapi yang lebih keren lagi kalau masih kurang juga ini ada tombol ini apa untuk memaju mundurkan pedal jadi pedal itu bisa kita mundurkan kita bisa majukan sesuai dengan postur tubuh kita makanya posisi berkendara mobil ini bisa diatur untuk banyak sekali postur dan ini posisi berkendaranya enak sekali bikin saya udah gak sabar buat bawa mobil ini oke langsung kita bawa aja Ford F-150 Raptor ini ini pertama kalinya dalam hidup saya nyetir double cabin sebesar ini Revy tolong ditutup pintunya kita jalan gede banget ini mobil wah itu jauh banget sama sebelah kiri dan rasanya bener-bener tinggi pede banget ini ada kijang lewat kijang berdasar kayak mobil yang kecil nah sekarang yang saya paling penasaran tuh adalah bantingan suspensinya apalagi pair belakangnya itu adalah pair daun kok empuk ya kok empuk ya oke sekarang kita coba ah ada polisi tidur kita coba naik ke polisi tidur wow masya Allah ini empuk sekali ini ini bukan rasanya double cabin ini rasanya limusin ini coba saya cepetin tuh itu polisi tidur gede dan yang belakangnya itu bener-bener bantingannya tuh dewasa banget dan bantingannya tuh kalem banget wih 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 ini double cabin paling nyaman yang pernah saya coba nih biasanya belakangnya kan keras kalau double cabin ini enggak sama sekali enggak oh my god empuknya luar biasa aduh aduh ini empuknya setara sama S-Class loh nih tuh kayak pake air suspension terus posisinya nyetir wah gak ada komplain deh posisinya nyetir kita tinggi ini juga bisa diatur-atur seperti tadi saya bilang juga pedal itu bisa diatur-atur tinggi rendahnya dan rasanya tuh bener-bener gagah naik mobil ini oke kita sekarang ke jalan tol kita akan coba tenaga mesinnya seperti apa aduh ada putaran balik dapet enggak ya sekali muter kalau mobil biasa sih gampang enggak tahu kalau mobil kayak gini ini saya udah agak ke kiri nih udah pake jalur sebelah ini langsung dipatahin enggak dapet dapet loh enggak dapet sorry 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 mesti mundur padahal ini putar balik yang lumayan besar wah ini sih jangan lewat jalan sempit jangan lewat jalan kampung yang sempit jangan lewat gang jangan lewat putaran balik yang sempit ini di putaran balik yang besar aja saya enggak bisa sekali dapet panjang banget ini mobil aduh tapi bantingannya sekali lagi ih enak bener saya enggak berani lewat yang tingginya 2,1 soalnya nipis banget sama atopnya jadi kita lewat yang jalur truck kita masukin sport mode kita gas kenceng banget ini mobil udah nyampe 100 aja tadi dan suara mesinnya juga enak kenceng nih mobil ini kenceng percaya deh 5 detikan 0,100 emang kenceng jangan kosong kita pakai sport mode lagi kita gas ada terus tenaganya tuh dan mesinnya tuh halus gitarannya tuh halus dan ini transmisinya 10 dan dia bisa langsung loncat 5 gigi kita lagi di gigi 10 kita gas dia langsung masuk ke gigi 5 oke nah ini mobil bantingannya empuk tapi dia kalau masuk sport gini dia bantingannya agak keras dan pengendaliannya oke loh ada limbung sih tapi gak yang sampai melayang kayak perahu ini bahkan dibandingkan train cruiser 300 ini handlingnya lebih stabil oke saya emang gak bermanuver ekstrim ya karena di jalan tol tapi kemarin itu saya udah coba nikung-nikung ih lebih stabil dan lebih enak handlingnya dibandingkan train cruiser tapi kalau kita masukkan ke mode normal ya lebih banyak body rollnya tapi gak sampai yang mengkhawatirkan gitu loh masih masih terprediksi enak buat dikendarai stirnya juga digenggapnya besar visibilitas luas depan belakang kanan kiri dan rasanya kayak gak ada yang gak ada yang bisa ini gak ada yang bisa ngelawan kita kayaknya di jalan itu wah berasa jago nih kalau gak kuat iman nih pakai mobil kayak gini nih mulai deh pasang roteter pasang toet-toet jangan mobilnya udah bagus gini jangan dinodai dengan roteter dan toet-toet kalau anda tidak punya wawonan aduh terus kita bicara pasti yang banyak pertanyaan adalah konsumsi bahan bakarnya karena mobil ini besar sekali berat sekali tenaganya besar sekali juga udah pasti boros iya tapi gak seboros yang saya pikir saya pikir kalau di rute dalam kota standar pengetesan saya kan 22 km per jam saya pikir mungkin bahkan 1.4 1.5 4 sampai 5 km per liter which is oke gitu tapi ternyata enggak loh saya uji berkali-kali di rute dalam kota 22 km per jam konsumsi bahan bakarnya 6,8 km per liter eh 6,8 loh lumayan untuk mobil besar seperti ini dan kalau misalnya kita di jalan tol bahkan bisa di 9 sampai 10 km per liter tapi emang bensinnya ya harus yang oktan baik ya karena dia 3500 cc V6 turbo pula tadi saya bilang bahwa mobil ini punya adaptive cruise control dan sekarang lagi saya pakai di tengah kepadatan jalan tol yang stop and go bahkan dia bisa sampai berhenti jadi dia bisa ngeram mobil sampai berhenti begitu mobil depan jalan dia langsung jalan atau kalau kelamaan berhenti dia akan kasih tau mobil depan udah jalan kita tinggal injek gas dikit dia akan jalan dan dia akan mengatur jarak aman dan saya udah coba ini adalah salah satu adaptive cruise control dengan sistem radar yang paling halus ketika meng-rem mobil ini barusan ada mobil motong itu dia gak langsung gugup dia smooth jadi ini halus sekali adaptive cruise controlnya sayangnya memang dia belum dilengkapi dengan lane keep assist atau untuk membelokan setir dia cuma ada lane departure warning tapi ini udah oke buat perjalanan jauh bener-bener natural rasa dari adaptive cruise controlnya double cabin mobil pekerja ada adaptive cruise control tapi emangnya walaupun saya di jalan tol dan ini besar ya lajur di jalan tol rasanya kalau dari dalam mobil itu kayak satu jalur itu kepake semua padahal enggak sih cuman rasanya itu besar nih mobil dan rasa besar itu emang yang menjadi salah satu kenikmatan memakai mobil ini selain truck dan bus kayaknya gak ada yang lebih besar dari ini di jalan mungkin ada anda yang berharap bahwa saya akan bawa mobil ini ke lumpur atau ke tanah untuk offroad apalagi mobil ini capable buat offroad mungkin offroad yang agak berat tapi enggak karena membawa offroad mobil ini itu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab maksudnya bukan untuk fort raptornya tapi untuk fort raptor yang ini ini bukan mobil baru dari APM bukan mobil tes dari APM tapi ini adalah mobil jualannya Evans Motor yang nantinya juga akan dijual ke orang dan orang yang nanti akan memakai mobil ini juga berharap pasti kondisinya bagus jadi saya tidak mau meresikokan mobil ini dengan masuk ke lumpur bikin kotor masuk ke offroad berat yang berpotensi bikin gores karena ini bukan mobil saya sendiri dan ini bukan mobil tes APM tapi dengan spek yang dimiliki dan travel suspensi itu mencapai 35 mm eh 350 mm ini pasti kemampuan offroadnya serius kecuali untuk melewati gundukan ya karena dia panjang sekali jadi break over angle-nya itu enggak terlalu bagus tapi untuk offroad-offroad yang bebatuan jalan licin jalan menanjak turun ini pasti more than capable ini mobil yakin tapi saya enggak mau nyoba kecuali APM Ford balik ke Indonesia masukin ini ada mobil tesnya baru saya rasa itu layak buat dicoba offroad nah tapi memang ada beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini yang pertama pasti radio seputarnya radio seputarnya benar-benar ini radio seputar terbesar yang pernah saya coba di mobil apapun jadi susah untuk bermanuver kemudian hal yang mengganggu berikutnya adalah memang suara mesin V6-nya oke lumayan merdu tapi tetap bukan V8 karena kita mengharapkan bunyi V8 dari mobil yang sebesar ini tapi ya cuma ada 6 silinder di Raptor yang generasi ini kemudian satu lagi yang ini cukup mengganggu adalah spion kirinya itu datar beda dengan spion kanan yang cembung spion kanan cembung jadi bidang pandangnya luas sedangkan yang kiri itu bidang pandangnya sempit sekali bahkan ini kayaknya pemilik sebelumnya itu menambahkan spion cembung kecil tapi tidak banyak membantu jadi spionnya itu kurang useless lah spion kirinya tapi kekurangan-kekurangan itu secara over tall tidak mengurangi pesona mobil ini terlalu banyak karena ini mobil ganteng luar dalam dibawanya enak nyaman berasa gagah eksklusif oh cinta sekali saya sama mobil ini tapi kalau saya beli gak mungkin parkiran rumah saya pas pasan banget untuk mobil ini kayaknya yang membeli mobil ini harus punya rumah itu yang besar jadi pas senada dengan mobilnya dan ya kemacuan mobil ini bahkan saya sempat berpikir bahwa untuk orang seperti Deddy Corbuzier gitu ya mungkin ini paling cocok tuh mobil seperti ini macu dan entah kenapa saya yang badannya gak seberapa ini ketika naik mobil ini jadi berasa kekar tapi senyum terus naik mobil ini gak pernah gak senyum mau kemana aja ayo rasanya pengen berlama-lama dengan mobil ini tapi ya ada batasnya kan waktu peminjamannya jadi saya juga takutnya kalau makin lama saya bawa mobil ini makin pengen makin gak pengen saya balikin dah pokoknya I love this car well bisa dibilang Ford F150 Raptor ini mobil yang bisa melakukan segalanya mobil ini gagah ini mungkin salah satu mungkin double cabin termaco yang pernah saya coba dan yang pernah saya lihat di jalan jadi mobil ini maco tampilannya tenaganya kuat dalamnya lega bisa muat barangnya banyak bantingannya sangat-sangat nyaman dan mobil ini mau dibawa ke tanah atau mau dibawa kumpul sama temen atau dibawa ke mall sama-sama membanggakan kemudian mobil ini juga sangat eksklusif keberadaannya di Indonesia jadi seperti saya bilang ini mobil mungkin bisa melakukan segalanya kecuali muter balik dan lewat gang sempit itu butuh effort banget dan parkir juga mungkin butuh space parkir yang agak besar tapi oh saya suka banget dengan mobil ini dan rasanya kalau di Indonesia anda ingin di ultimate double cabin anda harus mencari yang seperti ini luar biasa terima kasih Evans Motor sudah minjemin saya siapapun yang nanti memiliki mobil ini anda beruntung selamat menikmati mobilnya enak sekali jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika anda belum follow instagram saya dan follow instagram Evans Motor at Evans Motor underscore official disana banyak mobil-mobil menarik anda bisa kepoin dari instagramnya terima kasih banyak anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati